Siapa yang suka makan ubi? Kalau unyel sih doyannya ubi celembu nih. Soalnya ubi hasil bulidaya desa celembu sumedang Jawa Barat ini terkenal dengan rasa dan aromanya yang khas. Udah gitu warna ubi yang oranye kemerahan menunjukkan kalau ubi celembu memiliki kandungan beta-karoten dan citamia yang lebih tinggi dibandingkan ubi-ubi lainnya. Mantap kan? Eh tapi kadang unyel suka mager nih buat mengukus atau mengoven ubinya. Eh tapi untungnya sudah ada cara anti-ribet untuk menikmati ubi favorit unyel ini nih. Praktis tinggal seduh. Cekidak yuk! Nah ini dia kakak-kakak dari Universitas Pajajaran Bandung yang berhasil menciptakan bubuk ubi celembu siap seduh. Yap kakak-kakak ini mengubah ubi celembu jadi minuman instan. Pertama kita cuci dulu nih ubinya. Pastikan tidak ada debu dan kotoran yang menempel ya. Minuman ubi celembu siap seduh ini sengaja menggunakan bahan baku ubi berukuran kecil yang biasanya tidak laku dijual lalu dibuang. Harapannya dengan inovasi ini para petani ubi celembu bisa memaksimalkan semua hasil panen mereka. Setelah dicuci potong bagian ujungnya ya biar aroma ubinya semakin keluar ketika di oven. Selain aromanya yang wangi ubi celembu juga punya rasa yang manis. Proses pengovenannya juga cukup lama nih sekitar 2 jam dengan suhu 200 derajat celcius. Hmm tapi jangan ditinggal ya soalnya ubinya harus dibolak-balik setiap setengah jam. Selain agar matangnya merata juga untuk menjaga rasa ubi biar gak pahit. Gara-gara gula yang terkandung pada ubi terkaramelisasi terlalu lama alias kosong. Saat proses penghalusan ubinya kita campur dengan maltodextrin. Zat ini akan membantu bubuk ubi agar mudah larut dengan air. Sekarang kita ratakan deh di loyang setipis mungkin ya biar cepat matang. Lalu kita masukkan oven lagi deh. Kalau pengovenan kali ini harus sabar ya soalnya makan waktu 2 hari. Suhunya juga gak boleh lebih dari 60 derajat celcius biar nutrisinya gak rusak. Selama proses pengeringan ubi celembu mengalami penyusutan hingga 50%. Wah banyak juga ya. Berarti 1 kg ubi celembu cuma bisa jadi 500 gram bubuk ubi. Setelah kering adonan ubinya kita pecah-pecahkan menjadi kepingan biar mudah saat dihaluskan. Kalau sudah baru deh dimasukkan ke dalam grider untuk dibuat menjadi bubut. Lalu tinggal kita packing deh. Menikmati minuman ubi celembu ini sangat mudah kok. Cukup diseduh dengan air panas aja. Atau bisa juga dicampurkan dengan minuman lain seperti teh dan susu. Mantap! Santai dulu waktunya tidur siang nih. Ih mbul nih makanin ubi terus. Awas ya nanti kalau kentut-kentut unyel turunin di tengah jalan nih pokoknya. Ah unyel cerewet amat sih. Baru juga mbul makan satu. Iya mbul satu tapi satu gerobak. Enak aja. Eh tapi iya nih kok perut mbul agak kembung ya sekarang. Eh mbul jangan kentut. Aduh mbul. Yah terlanjur Niel. Ih bau banget sih mbul. Ah unyel lebay banget sih. Lagian kalau wangi namanya bukan kentut lah Niel. Eh 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 awas Niel. Aduh 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 ah mbul. Apaan sih nabrak-nabrak pos ronda. Gak tau bau gak lagi santai apa nih. Ah. sub indo by broth3rmax